Halo guys, di tangan gue ada Samsung Galaxy A14 5G. Video ini gak full review ya, cuman lebih ke first impression aja gimana sih megang dan pakai Samsung Galaxy A14 5G. Langsung aja kita bahas pertama di desain ya. Desain ini yang paling menonjol ya di A14 5G ini karena desainnya keren banget. Ini untuk warnanya warna dark red, ya kelihatannya kayak ungu ya. Dan untuk model kameranya ini simple banget, dia gak ada kayak dudukannya gitu. Dan untuk tekstur belakangnya ini plastik, tapi kayak ada tekstur yang bikin dia gak licin. Jadi terlihat elegan. Kalau misalkan kita ke sebelah kanan, disini ada sidik jari sekaligus power, volume up dan down untuk gedein dan kecilin suara. Yang rapih banget. Kalau misalkan kita ke bawah, disini ada port USB Type-C untuk ngecas, ada speaker, ada microphone, dan enaknya masih ada lubang jack. Kalau kalian masih lebih terbiasa pakai headset dibandingkan pakai TWS. SIM tray-nya juga menarik karena dia bisa 2 SIM plus 1 SD Card yang udah jarang ya kita temuin. Di atas, kosong, sepi aja. Untuk konfigurasi kameranya, ini ada 3 kamera. Yang susunannya dari atas ke bawah, di mana yang kamera utamanya 50MP, kamera deep sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Untuk hasil kamera dan videonya, nanti akan saya sertakan di akhir video. Oke, lanjut. Kita ke bagian kiri lagi. Nah, untuk SIM tray-nya ini, dia enaknya udah dual SIM plus 1 Memory Card ya. Jadi, RAM 6 internal 128 itu masih bisa ditambah memori yang cukup banget sih harusnya. Untuk layarnya ini ukuran 6,6 inch yang pakai panel. PLS LCD yang refresh rate-nya bisa sampai 90Hz. Yang udah cukup banget sih ya kalau buat sosmed dan lain-lain. Oh iya, untuk resolusinya ini udah Full HD+. Jadi, dijamin udah tajem lah ya. Oke. Nah, untuk UI-nya ini ya. Juara emang kalau UI-nya Samsung, dia pakai versi One UI Core 5.10. Oke. Kita ke bagian layar yang tadi ya. Untuk tampilan. Dan di sini kita bisa cek ya untuk pergantian refresh rate-nya ada di bagian kemulusan. Kemulusan gerakannya ada yang 60Hz, ada yang 90Hz. Kalau misalkan kalian mau pengalaman yang lebih nikmat dalam bentuk sosmed, pakai yang 90Hz. Walaupun baterainya mungkin nggak seirit 60Hz ya. Oke, lanjut. Hmm, ngomongin spesifikasi daleman kayaknya nanti dulu aja ya. Nah, yang pasti dia pakainya Dimensity 900 yang emang sering banget dipakai di handphone yang main kelas menengah. Yang performa gamenya tuh udah oke banget sih. Udah lumayan banget. RAM-nya udah 6GB, internal 128. Sekarang kita bahas kamera lagi ya. Untuk kamera depannya ini atau kamera selfie-nya di 13MP. Yang mana hasilnya nanti bakal kasih tau juga ya di akhir video. Untuk kamera belakang, kamera depan, kamera selfie, video kamera belakang, dan video kamera depan. Kita sekarang iseng-iseng cek menu kameranya aja ya. Ada settingan apa aja di sini. Di sini kita bisa cek untuk bawaannya dia ada portrait. Dan kalau kita ke mode lainnya, di sini ada mode pro, makro, panorama, malam, makanan, gerak lambat, dan hypergap. Cukup lengkap ya. Nah, kalau misalkan kita cek untuk videonya, Ini bisa merekam sampai resolusi maksimal di Full HD 30fps. Kalau misalkan untuk kamera depannya, kita bisa foto. Kita bisa cek. Ini untuk foto kamera depannya ya. Nah, untuk kamera depannya, videonya bisa merekam juga sampai Full HD 30fps juga. Nah, hasilnya nanti akan saya sertakan di akhir video. Oke, lanjut. Hmm, apa lagi yang mau dibahas ya? Kalau spek, ya udah pasti pada tau ya. Soalnya ini handphone cukup booming juga ya. Dan kalian tenang aja nih. Kan banyak nih yang bilang nih, gak dikasih charger lah. Beli lagi ya buat charger. Untuk A14 5G ini, dia udah dapet charger ya. Jadi, kita gak perlu meroboh kocek lebih lagi untuk kita dapetin charger. Ya, bisa dibilang ini worth it sih ya. Harganya 3 juta, tapi udah jaringan 5G, RAM 6 internal 128, Dimensity 700, dan desainnya keren. Terutama bagian belakangnya, ini gue suka banget. Warna dark rednya, dan konfigurasi kameranya juga cukup oke ya. Oh ya, untuk hasil kameranya, tengok terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setelah ini akan ada hasil kamera video dari Samsung A14. Ya, ini adalah hasil video kamera belakang dari Samsung Galaxy A14. Ini gue pake resolusi yang paling tinggi ya. Kalian nilai nih, stabil atau enggak? Di layar sih, kurang ya. Oke, lanjut. Mic-nya juga kalian nilain. Mic Samsung sih biasanya oke. Nah, ini hasil video kamera depan dari Samsung Galaxy A14. Sama ya, pake resolusi maksimal. Kalian yang nilai nih, gue klik kali ya biar gak terang banget ini. Nah, mic-nya juga kalian yang nilai. Kualitasnya gimana? Nah, not Terima kasih.